Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua Komisi 13, Pak Wili Aditya Fraksi Partai Nasdem yang saya hormati. Terima kasih Yang Mulia Bapak Sugiyat Santosa SEMSP yang saya hormati, Fraksi Gerindra. Bapak Andreas Hugo Parera, Fraksi PDI Perjuangan NTT1 yang saya hormati. Ibu Dewi Asmara, Fraksi Golkar yang saya hormati. Dan Pak Rinto Subekti, Fraksi Demokrat yang saya hormati. Yang saya muliakan, saya banggakan. Dan saya hormati, saya hormat, betul-betul hormat. Karena saya ini aktivis ya, sebelum saya, sahabat Bapak Ibu sekalian. Saya ini aktivis, HAM. HAM itu di ujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat. Mungkin tidak ada imajinasi HAM di dalam DPR selama saya bergulat sebagai aktivis hak asasi manusia. Dan baru ini, baru ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat. Yang saya hormati, para anggota DPR Komisi 13, dari Fraksi Golkar, BDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS. Saya lebih kenal Fraksi PKS ya, karena kita sama-sama selama ini oposisi. Dan dari Fraksi PAN, kalau saya tidak sebut, mohon izin dan mohon dimaafkan. Selain Fraksi PAN, Demokrat, Gerindra, Fraksi PKB, yang saya hormati dan saya muliakan semua. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maesah, Yang Maha Pencipta Langit dan Bumi. Kebetulan hari ini bagi agama saya, hari penutupan keagungan penghormatan kepada Tuhan. Ya, bulan Maria. Hari ini juga, saya mendapatkan anugerah sebagai menteri. Sesuatu yang tidak mungkin bagi seorang aktivis jalanan. Hari ini juga, DPR RI mengangkat citra dan nama hak asasi manusia di seantero Republik Indonesia. Karena selama saya menjadi pimpinan, Komisi Hak Asasi Manusia hanya tiga kali dipanggil di DPR yang mulia ini. Oleh karena itu, ketika ada pernyataan saya, disambut langsung oleh pimpinan Bapak Willy Aditya dan Bapak Andreas Hugo Parera sebagai pimpinan. Saya hormati, saya hormati, mewakili semua aktivis hak asasi manusia saya menghormati dengan tulus, dengan hati yang mulia. Terima kasih. Bapak pimpinan dan para anggota yang terhormati, nama saya sudah terkenal seantero Republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak. Oleh karena itu, nama saya Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, karena kami kementerian hak asasi manusia, lebih demokratis Pak Pimpinan. Dan masing-masing diberi panggung untuk memberikan kebebasan ekspresinya, minimal memperkenalkan diri. Silahkan Pak Wakil memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ketua Komisi 13, TPR RI, Pak Wili Aditya, yang kebetulan juga adalah kawan saya waktu di Jogja dulu. Yang saya hormati juga para pimpinan Komisi 13, dan juga seluruh anggota Komisi 13. Ijin memperkenalkan diri, nama saya Mugianto, Bapak Ibu sekalian, yang ditunjuk oleh Bapak Presiden menjadi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masing-masing memperkenalkan diri, mulai dari Pak Dirjen, silakan. Mohon izin, saya izin Pak Menteri, Pak Wamen, Bismillahirrahmanirrahim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, yang mulia, pimpinan anggota Komisi 13 DPR RI, memperkenalkan diri saya, Dehana Putra, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Mohon izin, Pak Menteri, Pak Wamen, dan Pak Dirjen Ham. Kami memperkenalkan diri, kami Novita Ilmaris, Sekretaris Direkturat Jenderal Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Shastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Mohon izin, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen, Ibu SES. Saya memperkenalkan diri, nama saya Farid Junaidi, Direktur Instrumen HAM, Kementerian HAM. Terima kasih. Baik, mohon izin, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen, dan seluruh pimpin yang saya hormati dan saya muliakan, Pak Ketua Komisi 13 dan juga para pimpinan setelah seluruh anggota Komisi 13 DPR RI. Mohon izin memperkenalkan, saya Gusti Ayu Putu Suwardani, Direktur Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen, dan teman-teman pimpin yang terhormat, yang mulia Bapak Pimpinan dan Ketua Anggota Komisi DPR RI 13. Ijin memperkenalkan diri, saya Dr. Harnia TSHLM, Direktur Kerjasama Haazazi Manusia. Demikian, terima kasih. Mohon izin, Pak Menteri, Pak Wamen, Bapak Dirjen, teman-teman pimpin yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Faisal Ali, Direktur Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah para pimpinan, baik itu S.L.1, Pak Dirjen, dan para Direktur. Kami di sini yang masih eksistin, itu adalah satu Direktur Jenderal, dibantu oleh beberapa Direktur. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca bahan-bahan yang disediakan oleh kami. Karena saya sendiri berasal dari Tukan Parkir, Pak, dulu, di Depnaker Trans. Transmigrasi Kalibata itu Duren. Saya Tukan Parkir, Juru Parkir, Pak. Setelah itu jadi honor. Sesudah honor jadi CPNS. CPNS jadi PNS. Jadi staff antar-antar surat fotokopi. Jadi staff khusus, dapat jabatan struktural, fungsional. Jadi pimpinan Komnasam sekarang menteri. Oleh karena itu penataan organisasi, kelembagaan, saya sudah pasti punya pengalaman. Waktu dari transmigrasi gabungan dengan kependudukan. Transmigrasi gabung dengan Depnaker. Naker Trans. Pembentukan BNP 2 TKI. BNSP malah saya staff juru ketiknya Pak Mujiman, Kepala BNP. Oleh karena itu penataan organisasi sudah merupakan bagian dari pekerjaan pribadi saya. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, saya banggakan, dan saya hormati. Seperti yang Bapak-Bapak ketahui, bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melantik, memberi amanah kepada kami atas nama negara. Sebagai Menteri, pada tanggal 21 Oktober, selain saya, juga diberikan amanah kepada Bapak Pak Mugianto sebagai Wakil Menteri Hakkasasi Manusia. Mungkin Bapak-Bapak pimpinan yang saya muliakan. Kami dua bukan siapa-siapa. Saya aktifis hak asasi manusia jalanan, Pak. Kemudian kerja di LSM, NGO, lalu masuk pimpinan Komnasam, sekarang Komnasam. Demikian pula saudara Wakil Menteri. Juga aktifis di lapangan, Pak. dari lapangan langsung masuk di singgah sana kekuasaan yang namanya Menteri, Pak. Kalau Bapak melihat semua Menteri, kami dua lah yang berasal dari lapangan, Pak. Mohon izin. Oleh karena itu, kalau persoalan hak asasi manusia, sudah pasti kami memahami, kami memiliki kompetensi, skills, knowledge, dan juga attitude. Pertanggungjawaban attitude sebagai pimpinan telah kami tunjukkan dengan berjuta-juta serangan tidak pernah ditemukan dari sisi aspek-aspek moral dan mental karena semua kami akan terkontrol di dalam perjuangan kami. Jadi tidak akan pernah ditemukan kekurangan-kekurangan yang sifatnya mental dan moral. Saya bangga hari ini karena saya diserang karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang di mana mengangkat hak asasi manusia yang diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di Republik ini, Pak. Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan mungkin menurut orang menggemparkan. sebenarnya bagi kami pembelah hak asasi manusia hal yang biasa-biasa saja yang menjadi luar biasa dan kami dibantu untuk memberi kesadaran bagi bangsa dan negara ini ketika Pak Pimpinan Komisi 13, Pak Willy Aditya merespon secara cepat Pak Andreas Parera merespon secara cepat dan menjadi buah bibir di masyarakat, Pak. Dari ujung timur Papua sampai ujung barat Sumatera. Dan itu membesarkan kami, Pak. Di mana ada sambutan positif yang luar biasa oleh civil society satu civil society pun tidak memberi kritikan. Mohon izin satu orang civil society pembelah HAM tidak memberi kritikan. Itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam dari pembelah kemanusiaan yang ada di seantero negeri ini. Kami juga terima kasih kepada Pimpinan karena dengan kritikan-kritikan yang sampaikan kepada kami kami berpandangan via negativa mencapai titik tujuan melalui cara pandang yang berbeda dengan kami mengantarkan kami menjadi Pimpinan kami menjadi orang yang hebat sama seperti yang selama ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tidak saya menjadi Menteri bukan karena saya oposisi tapi karena saya menjadi saya diterpah oleh mereka yang ada di pemerintahan. Jadi saya berpandangan itu sebagai sebuah dinamika Bapak Pimpinan dan para anggota yang saya muliakan. Persoalan hak asasi manusia berbagai indeks menunjukkan kita berada di bawah garis kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Saya tidak perlu menyebutkan karena kalau saya sebut satu persatu akan memakan waktu baik itu kami sendiri yang mulia Pimpinan memiliki tugas lain maupun juga kami sendiri. oleh karena itu saya hanya mau menyampaikan bahwa berbagai skor indeks yang dilakukan oleh baik itu civil society NGO maupun juga lembaga-lembaga resmi menempatkan posisi Indonesia tidak sebagai negara prominent dan unggul di dalam demokrasi. Saya kira fakta-fakta di lapangan sudah bisa menjawab secara kasat mata bisa juga menjawab secara baik dimana Bapak-Bapak adalah mesin-mesin perubahan demokrasi mesin pengelola demokrasi dimana pasti ada tantangan-tantangan yang menabrak nilai-nilai demokrasi. Bapak-Bapak baru selesai dari pertarungan sudah pasti menyaksikan apakah demokrasi di negara kita ini berjalan dengan baik atau tidak. Ada yang benar ada yang tidak benar oleh karena itulah sebenarnya demokrasi di bangsa kita ini harus kita bangun dengan visi yang besar. Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Prabowo Subianto telah meletakkan visi demokrasi dan hak asasi manusia khususnya di dalam astacita nomor satu. Nomor satu menempatkan membangun Indonesia berbasis hak asasi manusia. Membangun di Indonesia berbasis hak asasi manusia itu itu holistik tidak gradual tidak kasuistik tapi membangun Indonesia hak asasi manusia adalah holistik human right mainstreaming artinya apa sebagaimana yang Bapak Pimpinan sampaikan bahwa berbicara tentang hak asasi manusia adalah berbicara tentang seluruh aspek kehidupan sejak orang dilahirkan seorang manusia dilahirkan dia bernapas sampai dengan ketika dia masuk di liang kubur adalah menyangkut tidak terlepas dari aspek hak asasi manusia oleh karena itu saya tidak perlu menjelaskan tentang posisi Indonesia seperti apa dari sisi berbagai penilaian-penilaian yang ada yang mulia yang saya hormati Bapak-Bapak Pimpinan dan para anggota Dewan saya hanya ingin menyampaikan untuk membangun hak asasi manusia terutama dari sebagai Kementerian HAM adalah Kementerian Pembangunan Hak Asasi Manusia itu yang perlu harus tahu berbeda dengan Komisi Hak Asasi Manusia Komisi Hak Asasi Manusia berdiri di atas landasan konstitusi internasional dan amanat Paris prinsip Paris yang mewajibkan semua negara harus membentuk hak asasi manusia agar memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah berjalan secara baik dan benar sesuai koridor HAM jadi Komisi Hak Asasi Manusia mengawasi pembangunan HAM saya sebagai pimpinan dan kementerian melaksanakan pembangunan HAM melaksanakan pembangunan HAM itu apa pembangunan fisik dan non-fisik pembangunan fisik dan non-fisik kami adalah pembangunan maka kami mendorong akselerasi seluruh kebijakan mulai dari program sampai dengan pelaksanaan kami harus ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor hak asasi manusia salah satu contoh-contoh yang ingin saya sampaikan kami menerima pengaduan kasus tidak mungkin kementerian akan melakukan proses karena kami tidak akan bisa mendatangi peradilan kami memahami posisi kami adalah lembaga eksekutif kita kita berlandaskan pada trias politika maka kami tidak akan bisa mempengaruhi proses peradilan judikatif kemudian ketika ditanya itu komisi hak asasi manusia bisa dia adalah lembaga kuasi judisial lembaga kuasi judisial yang bisa memberi pertimbangan pertimbangan di peradilan amikus kurie bukan amikus kurie amikus kurie ya dia bisa menjadi mitra peradilan berbeda dengan kami itu contoh yang saya sampaikan sebagai pembedah antara kementerian hak asasi manusia dan komisi nasional hak asasi manusia kami juga selain melakukan pembangunan hak asasi manusia maka juga kami juga ikut mendorong agar seluruh kebijakan baik itu pendidikan kesehatan ekonomi sandan pangan papan bisa berjalan secara baik dan benar kami bukan pengawas tapi kami adalah bagian yang ikut serta agar memberi masukan-masukan kepada seluruh sektor agar seluruh pembangunan berbasis pada nilai-nilai HAM ada pun tiga tugas sesuai dengan persyarikatan bangsa di preambul pertama itu menegaskan ada tugas utama pemerintah yang pertama adalah pemerintah wajib menghormati hak asasi warga negara right to respect to right to respect on human right jadi pemerintah itu diwajibkan untuk menghormati hak asasi manusia siapa pemerintah yaitu kementerian siapa pemerintah yaitu kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah diwajibkan obligation obligation to respect jadi kami ini diberi kewajiban yang kedua pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia obligation to protect jadi yang memastikan adanya perlindungan HAM bagi semua warga negara Indonesia adalah kami yang ketiga adalah pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak asasi manusia ini bagian yang ketiga disampaikan oleh pimpinan Pak Willy Aditya yang memiliki naluri pikiran yang jauh dan memahami lebih luas seperti samudera persoalan hak asasi manusia pemenuhan kebutuhan HAM adalah merupakan kewajiban pemerintah sandan pangan papan pendidikan kesehatan ekonomi baik itu pekerjaan pekerjaan rutin pemerintah maupun juga pekerjaan pekerjaan prioritas pemerintah oleh karena itulah maka ketika orang bertanya busung lapar siapa yang bertanggung jawab pemerintah ketika orang tanya ada buta huruf siapa yang bertanggung jawab pemerintah tidak pernah kalau ada busung lapar mereka bertanya orang tuanya yang bertanggung jawab tidak ada pemerintah yang harus bertanggung jawab oleh karena itulah sebagai kementerian kami sebagai bagian dari eksekutif pembantu presiden sebagai kepala pemerintahan maka kami akan memastikan agar seluruh kebijakan yang untuk kemaslahatan bangsa dan negara harus sampai kepada rakyat program-program unggulan yang disanangkan oleh presiden kita untuk lima tahun ke depan kementerian hak asasi manusia tentu akan berada di garis besar garis depan frontliner agar supaya seluruh kebijakan disampai kepada ujung orang-orang yang membutuhkan orang-orang yang layak mendapatkan orang-orang yang berada di sekalipun berada di ujung-ujung pembangunan atau ujung daripada pemerintahan saya itulah agak sedikit pengantar dan saya ingin sampaikan laporan singkat Bapak Pak pimpinan yang saya muliakan dan para anggota kami sebagaimana saya sampaikan saya dari staf juru parkir sampai menjadi menteri maka ketika saya sebagai menteri dilantik hari itu juga saya pimpin rapat rapatnya bukan rapat mendengarkan masukan staf tapi saya menyusun organisasi langsung jadi tidak seperti biasa dengar dulu unit ini apa unit ini apa saya langsung bikin silakan mereka rancangan yang mereka siap saya langsung susun coret ini masukkan coret ini masukkan saya susun lagi masukkan ke atap jadi saya memang sebagai staf itu pekerjaan saya maka sebelum kami ke Magelang itu kurang lebih hampir enam atau tujuh kali kita pertemuan dan bahan hampir sembilan puluh persen struktur organisasi kami tugas pokok dan fungsi sudah selesai Pak mungkin saya tidak tahu saya tidak mau ingin agak agak membanggakan tapi saya bangga dengan staf saya mungkin kementerian kami termasuk yang paling cepat hari ini kami sudah mendapatkan kepres peraturan presiden tentang kementerian mungkin dalam waktu dua tiga hari ini kami akan mendapatkan permen permen tentang HAM berarti hari Senin atau Selasa saya sudah lantik di kementerian baru jadi kami tidak kami laksanakan secepatnya orang bertanya apakah itu bagian dari program seratus hari kami tidak punya program seratus hari kami punya program emergency kondisi untuk membangun rakyat bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan Bapak Ibu sekalian ini saya sampaikan bahwa kami tidak punya program seratus hari andaikan kalau saya menyatakan program seratus hari adalah tata laksana revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan pengisian staf Maka saya sudah selesai tujuh hari Pak nanti kalau seratus hari setelah itu seratus satu nanti diam semua tidak ada yang kerja oleh karena itulah saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergensi dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan kebutuhan raya semuanya sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami dan ada pun saya singkat saja berdasarkan rancangan kami Bapak pimpinan dan para anggota yang saya melayakan struktur organisasi sudah selesai menteri wakil menteri kami mendapatkan beberapa eselon satu nanti akan jadi partner kerja kita semua yaitu ada inspektur jenderal eselon satu kami dapat sekretaris jenderal kami dapat dua direktur jenderal yaitu dirjen instrumen dan penguatan HAM dirjen pelayanan dan kebutuhan HAM lalu syukur alhamdulillah Pak Bapak bisa juga mengawasi di lapangan Pak tolong sebagai mitra kerja kami mendapatkan kantor wilayah setingkat eselon dua syukur alhamdulillah jadi kalau Bapak Ibu turun ke daerah pasukan saya sudah siap maksudnya siap melayani sebagai mitra kapan saja bisa memerintahkan pasukan saya tanpa tidak perlu komunikasi dengan kementerian karena Bapak dengan kami kementerian adalah mitra yang tidak bisa dipisah-pisahkan saya akan bentuk hampir semua provinsi kantor wilayah dan struktur saya sudah siapkan Pak pimpinan lagi-lagi semuanya mungkin kami ini saya pertama dipanggil kekartan negara orang pertama yang dipanggil orang pertama yang digebukin publik orang pertama yang diundang di DPR di sini orang pertama juga yang selesaikan struktur dan tatanan organisasi termasuk struktur dan tatanan organisasi wilayah cocok cukup Pak Menteri saya kira cukup terus kemudian selanjutnya saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan saya setelah saya hitung kekuatan personil saya yang ada sekarang seratus berapa seratus delapan delapan staf dengan adanya struktur baru saya membutuhkan dua ribu lima ratus empat puluh empat staf dua ribu lima ratus empat puluh empat staf dari dua ribu lima ratus empat staf ini hanya dari dukungan gajinya berapa kita yang seratus delapan puluh delapan ini untuk belanja pegawai empat belas miliar Pak kalau saya punya staf dua ribu lima ratus empat puluh empat maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari satu triliun konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari 1,2 triliun itu untuk gaji dan tunjangan staf belum untuk untuk program atau biaya pembangunan saya kira ada pun satu program saja yang saya ingin sampaikan selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas itu tidak perlu saya jelaskan bapak ibu sekalian dan pimpinan komisi 13 sudah tahu satu program saja yang saya ingin sampaikan saya mau membumikan hak asasi manusia di sehat antara nusantara saya mau membumikan karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung berarti program yang menyentuh 280 juta orang merubah mindset karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan mengorganize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah karena kita bentuk kantor wilayah dari 83.000 kelompok yang basisnya itu di perdesaan yang kita siapkan satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih 100 juta maka 8.300.000 itu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah 8.300.000 untuk mencapai 20.000.000 saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut baru satu program saja sudah 8.300.000 9,5 triliun belum lagi program-program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan kalau Bapak pimpinan berkenan saya bisa bikin lebih dari seribu program terima kasih terima kasih dan terima kasih cukup Pak Menteri kita berikan plus dulu terima kasih terima kasih terima kasih